Intro Pengakuan mengejutkan Presiden FAM Malaysia Datuk Haji Hamidin sebut hal tak terduga ini. Usai Timnas Malaysia U19 akhirnya bertemu dengan Indonesia di babak semifinal piala AFF. Dia sampai katakan hal gila ini. Piala AFF U19 akhirnya sudah menyelesaikan babak penyisihan grup. Empat tim unggulan yang melaju ke babak semifinal adalah Indonesia sebagai juara grup A, lalu Australia sebagai juara grup B, dan Malaysia sebagai juara grup C. Sedangkan satu tim dengan ramar up terbaik diambil dari grup C yaitu Thailand. Salah satu komentar mengejutkan justru datang dari Presiden FAM Malaysia yaitu Datuk Haji Hamidin. Dia menyebut kalau pertemuan Indonesia dan Malaysia akan sangat menarik. Karena ini tentu akan jadi ajang pembuktian bagi kedua tim tentang siapa yang terbaik saat ini. Meski Presiden FAM menjelaskan kalau ini hanyalah kelompok umur, namun jika seandainya Malaysia menang lawan Indonesia, itu akan jadi kadu besar bagi supporter Malaysia. Karena sepak bola mereka akhir-akhir ini memang tengah menurun. Apalagi untuk tim nasenior mereka yang kini tidak bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Datuk Haji Hamidin menjelaskan kalau kemenangan akan membuat sedikit harapan bagi tim nasen Malaysia. Kalau kekuatan tim muda mereka punya potensi di masa depan untuk merepotkan Indonesia. Walaupun memang tidak memungkiri kalau level tim nasenior Indonesia sekarang jauh di atas Malaysia. Ini adalah harapan dari supporter Malaysia kalau pasukan muda kita bisa memberi kemenangan untuk itu. Tim nasen mereka punya potensi besar. Tim senior mereka jauh berada di atas Malaysia. Tapi setidaknya di level junior kita harus bisa menang dan memberikan harapan untuk sepak bola Malaysia di masa depan. Saya yakin Malaysia bisa menang lawan Indonesia. Tutup Datuk Haji Hamidin. Wah 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 gimana pendapat kalian nih sob? Optimis gak Indonesia bisa menang nanti dan melaju ke partai final? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi tim nas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.